Halo, kembali lagi bersama saya Andy di video Last Day on Earth dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah trik khusus jadi ini saya baru ajar pertama kali mencoba sih, tapi ternyata berhasil dan itu trik khusus apa? teman-teman bisa lihat disini energi saya 50 ya dan pokoknya nanti kita lihat, ini saya sedang menunggu sampai 51 oke, dan teman-teman lihat disini ada event crash plan sedangkan energinya kalau kita maunya lari ke situ perlu 51 ya artinya kita bisa kesana dan itu triknya ternyata berhasil saya baru nyoba sekali dan mungkin nanti akan saya coba lagi dan saya akan jelaskan kalau memang cara ini bisa berhasil berkali-kali ya intinya ini event crash plan saya yang kedua ya dari setelah sekian lama gitu nanti akan saya jelaskan untuk itu sebelum saya kesana saya akan ke base dulu sebentar karena ada yang perlu kita bawa yaitu ada tas jadi di crash plan ini gak ada zombie yang terlalu kuat oke, jadi gak perlu bawa apapun mungkin ya makanan perlu ya mungkin, tapi pokoknya kita coba aja dan senjata ini karena udah mau hancur juga gak apa-apa kita bawa untuk yang lain gak usah dibawa jadi saya cuma bawa tas intinya disini ada slot kayak gini oke, jadi pokoknya nanti akan saya jelaskan gimana caranya saya bisa ke crash plan seperti ini ya ini saya juga baru aja nemuin caranya jadi makanya belum berani ngejelasin dari kemarin tapi kalau secara teori memang kemarin ini ya saya cobain gitu pernah saya coba ke bunker bravo ngecam disitu nungguin ternyata gak muncul dan ternyata saya nemu cara lain ini nanti akan saya jelaskan tapi untuk itu kita tunggu dulu ya sampai ini eventnya bisa dilalui oke, kalau kita walk itu gak bakalan cukup ya waktunya karena ini kan tinggal kurang dari 30 menit sedangkan kalau walk itu membutuhkan waktu 46 menit jadi kalau kita walk gak bisa jadi bener-bener kita harus nunggu energinya penuh dulu oke, mungkin ini sambil nunggu energinya terisi 1 menit 48 detik itu saya akan jelaskan bagaimana caranya saya bisa ke event crash plan ya langsung saja jadi pertama yang saya lakukan yaitu di base saat masih di base itu posisi stamina dan energi itu masih 100 ya masih 100 penuh dan saat itu kita letakkan semua barang jadi kita gak pake apapun gak bawa barang apapun tas juga gak bawa itu kita simpen di base setelah kita simpen di base kita keluar dari base dan kita pergi ke ujung sini pine bush yang hijau ini green zone yang sebelah kiri ujung kita pergi ke sini dengan cara lari dan kalau udah lari kita masuk ke sini langsung kita masuk dan bunuh diri di situ setelah bunuh diri nanti kita akan spawn atau hidup lagi di base dan saat di base kita baru ambil tas senjata 1 sama mungkin makanan kalau perlu gitu ya itu ya sebenernya makanan gak begitu perlu juga sih karena disana mungkin bisa dapet jadi kita taruh lagi aja ya karena disana juga ada bus nanti bus apa namanya berry kok bus ya berry bus ya namanya apa namanya semak-semak berry gitu oke kita letakkan dulu ini makanannya kayaknya saya gak begitu perlu juga tapi tetap saya bawa beberapa ya mungkin 5 gitu cukup yang jelas di crash plane itu gak ada zombie yang terlalu berbahaya jadi jangan khawatir keserang atau gimana gitu ya mungkin saya bawa 5 karena gak apa-apa kalau kita gunakan ya oke jadi intinya semua barang dimasukin tas kita pergi ke green zone sebelah kiri di ujung itu dengan posisi tadinya energinya 100 ya kemudian kalau kita keluar nanti akan secara random keluar disini bakalan ada event crash plane tapi sekali lagi itu saya belum pastikan apakah muncul tiap saat atau random atau gimana tapi yang jelas ini saya berhasil ya dan kita lihat ini energinya udah 51 kita bisa run kesana sekarang oke dan ini seperti ini ini buktinya kalau saya berhasil dan saya gak pake mood gak pake cheat jadi temen-temen silahkan coba sendiri ya intinya barang diletakkan di base setelah semua barang diletakkan di base kita lari ke pine bush sebelah kiri dan setelah itu kita masuk situ dan bunuh diri dan setelah bunuh diri kita akan respawn di base dan di base nanti kita ambil tas senjata satu ya sebenernya gak bawa senjata pun gak apa-apa tapi buat jaga-jaga aja ya dan setelah itu udah bawa tas udah bawa ya makanan mungkin perlu kayak gini doang ya intinya ini slot-slot ini akan kita gunakan untuk mengambil barang yang ada di crash plane dan ini sekarang terbukti sekarang saya udah berada di crash plane untuk yang kedua kalinya ya ini saya memang seneng banget karena baru aja nemuin cara ini ya jadi nanti akan saya share ke temen-temen dan silahkan temen-temen kalau mau nge-share ke temen-temen yang lain ke grup facebook kemanapun silahkan di-share aja dan jangan lupa di-like jika memang temen-temen udah nyobain dan ternyata berhasil mungkin dan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah jadi kita biar bisa sama-sama tahu apakah cara ini efektif atau tidak gitu loh emang bener bisa berhasil atau tidak dan ini seperti yang temen-temen lihat saya berhasil di event crash plane tanpa menggunakan coin ya jadi ini mantep banget ini oke take all pokoknya semua barang akan saya ambil ya termasuk topi segala macem oke ini kita langsung gunakan aja topinya oke lumayan ya ini dapat banyak tapi nanti kalau kayak card gini kayaknya gak perlu kita bawa tapi yang penting sekarang diambil dulu semua barang oke ini keren banget serius karena dari awal main cuma baru punya kesempatan satu kali ya event crash plane ternyata sekarang bisa kesini lagi itu lumayan saya juga heran kenapa bisa spawn padahal dulunya itu untuk bisa munculin event crash plane itu harus energinya di bawah 30 ya oke tapi ternyata ini dengan cara seperti ini berhasil jadi kayaknya mungkin ada perubahan di coding programnya atau gimana saya juga kurang tahu ya tapi yang penting berhasil lah kita coba aja kayak gitu oke jadi kalau mungkin teman-teman perhatikan video saya jarang sekali update kemarin ya dan saya udah merasa bosan gak ada pembahasan lain kayak gitu itu karena ya memang di gamenya belum ada hal yang baru dan saya juga belum nemuin hal yang baru untuk dibahas dan kali ini karena ada sesuatu yang baru seperti ini teknik baru gini ya saya langsung bahas ya dan mudah-mudahan ini bisa dibilang mengubati kekecewaan teman-teman yang nungguin video-video saya ternyata kali ini saya bisa update ya alhamdulillah oke ini barangnya jadinya gak bisa diambil semua karena senjata pun sebenarnya gak perlu ya tapi gak apa-apa pokoknya kita ambil semua barang disini mumpung ada disini ya oke take all yang bisa di take all take all nanti itu sisanya kita ambil lagi ternyata kita gak butuh makanan juga ini kayaknya oke disini ada bandage jadi kayaknya bandage bisa kita ini ya crafting gitu oke nah ini ada pas 10 oke di belakang saya ada zombie tapi bukan ancaman yang serius oke ini saya gak bawa headset ya gak bisa ngambil pohon disini tapi yang jelas kita fokus ke ini aja tas-tasnya ini oke ini equip baginya equip oke yang lain take all oke ini udah semua tas kah yang sebelah atas kita coba putar oke masih ada ternyata banyak malahan ya jadi saya agak nyesel ini bahwa makanan sama pisau sebenarnya gak penting-penting banget oke ini nanti kita kumpulin deh pokoknya kita keliling dulu kira-kira ada banyak barang jadi ini satu ini senjata juga banyak makanan nanti kita ambil jam tangan apa segala macem meskipun belum bisa digunakan ya oke jadi sebelumnya saya menemukan cara ini itu awalnya dari iseng-iseng karena di beberapa grup sering membicarakan sebuah teknik ini dan beberapa teknik macem-macem tapi gak ada yang bener-bener berhasil setelah saya coba berkali-kali makanya itu juga kenapa saya gak upload video baru itu karena saya sebelumnya mencoba teknik beberapa jenis teori ya teori untuk bisa pergi ke crash plane untuk yang kedua kalinya gitu loh jadi pernah saya nyobain nge-camp di bunker bravo ternyata gak berhasil kemudian ngurangin beberapa apa namanya teorinya sama dengan teori yang ini jadi mengurangi energi kemudian buang apa namanya meletakkan semua equip kayak gitu-gitu tapi ternyata baru kali ini yang berhasil jadi ya ini baru aja berani saya jelaskan karena berhasil kalau sebelumnya saya belum pernah berhasil jadi dengan teknik lain sebelumnya saya nyari apa namanya perginya bukan di ujung sebelah kiri ya tapi yang disebelah kanan gitu jalan dikit-dikit kayak gitu dari green zone ke yellow zone terus ke red zone kemudian gak close aplikasi segala macem pokoknya cara-cara seperti itu saya cobain tapi ternyata gak ada yang manjur dan ini baru kali ini ternyata caranya cukup simple dan manjur oke ini barangnya gak semuanya bisa saya ambil jadi kayaknya harus ada yang saya ini ya oke jerky saya ambil apa namanya saya makan dan ini air minum karena kita gak perlu-perlu banget kita gak usah bawa mungkin ya kalau senjata kan lumayan bisa buat ini dan ini e-tv bahan buat e-tv tapi saya udah punya jadi gak perlu saya bawa yang tangan saya bawa aja karena bisa ini oke ini juga makanan sebenarnya punya banyak ya jadi gak perlu dibawa tali juga bisa dibikin sendiri jadi gak usah dibawa pokoknya kita bawa yang sekiranya langka gitu loh oke ini cuma ada satu oke sebelah kiri kayaknya saya belum kesini siapa tau ada oh ada zombie bunuhnya biasa aja nih gak bisa diapapain karena ini tepat berada di sayap pesawat ya jadi ngebug gitu posisinya bug oke ini sebenarnya kita bisa manfaatin untuk nyari kayu sama batu juga ya untuk paling gak naikin apa namanya experience point nambah experience point tapi kayaknya kalau saya udah gak perlu experience point lagi ya ini ada gold satu disini bear soalnya gak bisa diambil bearnya juga ini ada glock sayang kalau gak diambil ya glock lumayan ini oh ini ada bisa dibikin bandage ini bentar tadi saya lihat ada kain juga jumlahnya juga cukup nah ini oke saya bikin jadi bandage oke lumayan coba dari atas saya pindahin ke tengah saya kumpulin jadi satu biar gak pusing ambilnya oke nanti kita ambil itu ya kita taruh tengah dulu ini taruh sini coba kita kumpulin jadi sebelum saya pergi dari sini saya memastikan dulu apakah ada barang-barang yang tertinggal atau enggak gitu terus kita nanti tinggal tentukan barang mana yang akan kita bawa pulang ya oke ini senjata lumayan ini senjata-senjata bisa kita pakai untuk modal ya oke makanan kaleng nanti oke ini kita kumpulkan dulu aja nanti bisa kita ambil tadi di atas masih ada kosong yang sini kosong 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 jadi ini kalau saya bolak-balik kayak gini karena saya gak apal jadi semua saya pastikan biar ada dalam satu tas nah ini kayak gini maksudnya nanti kita tinggal pilih aja yang mana yang akan kita bawa pulang tadi sebelah atas ini ada lagi gak kayaknya cuman ada di sekitar pesawat aja ini udah gak ada lagi gak mungkin kan tasnya jatuh di depan pesawat gitu jadi biasanya di belakang di belakang oke ini sebenarnya banyak resource ya yang bisa kita ambil tapi karena disini slotnya kepenuhan gak mungkin bisa ngambil semuanya yaudah yang kita ambil seadanya aja oke jam tangan masih ada ternyata ini meskipun belum ada fungsinya oke goal goal juga masih belum jelas fungsinya apa tapi ya yang penting diambil dulu oke udah semua ini zip udah kita pergi ke tempat tadi yang ada diatas ini udah ya saya gak lupa ini jadinya oke ini emang udah kita kembali ke atas tadi tadi saya taruh oh ini masih ada disini terjadikan satu aja jadi biar gak bingung kira-kira nanti apa aja yang akan kita bawa gitu ya ini kalau kaleng mah gak perlu dibawa ya tali juga itu karena bisa bikin sendiri jadi gak perlu oke jadi barangnya ini yang bisa kita bawa pulang ada makanan ada senjata dan ini untuk senjata baseball bat demiknya cuma 20 sedangkan ini demiknya 17 glock ya mending glock daripada baseball bat dan sepatu oh sama ternyata ini gak bisa kita bawa belum kepake juga dan ini saya udah gak perlu jadi mending bawa senjata sama ini ya penting oke kira-kira yang lebih penting mana lagi makanan makanan saya punya kita taruh quick slot dulu karena ada slotnya disini ini ya kita taruh quick slot kalau ini bisa kita makan oke kayak gini aja mungkin jadi bisa bawa dua lagi nah dua bisa ini ya oke kalau ini tinggal berapa romex 17 attack speednya oh lumayan ini sebenarnya daripada ini ya daripada hammer hammer cuma 8 doang jelek jadi oke air minum juga sebenarnya gak perlu ini karena saya punya banyak jadi mungkin senjata aja yang dibawa ya dan makanan air minum kita minum aja langsung langsung keting disini juga gak masalah karena gak ada zombie oke oh iya tadi beernya juga kita minum sekalian oke kita pencing dulu oke sip jadi semua barang udah bisa saya ambil ya dan tadi jeleknya itu saya bawa makanan jadi makanannya terpaksa dimakan di tempat oke kalau gitu langsung aja saya balik ke best tapi karena energinya habis jadi saya gak bisa balik run ya jelas harus walk oke tapi ini udah lumayan artinya kita bisa crash plan untuk yang kedua kalinya dan saya udah membuktikan ya oke saya walk dan mungkin sambil ngejelasin lagi caranya yang pertama kita posisi energinya masih full masih 100 itu di base semua barang diletakkan di box dulu jadi kita gak bawa apa-apa termasuk gak bawa baju gak bawa senjata tas dan item pokoknya semua item itu diletakkan di box semua kita dalam kondisi tangan kosong kosongan gitu kita langsung run ke find bush sebelah sini jadi disini nanti kita run energinya kan berkurang kalau gak salah 51 ya jadinya sisa 49 nah dari sini kita bunuh diri nanti kalau udah bunuh diri kita otomatis setelah bunuh diri kan hidup lagi di base dan di base nanti kita tinggal ambil tas sama ambil senjata kayaknya gak perlu ya jadi gak perlu bawa senjata jadi cuman bawa tas aja cukup kemudian langsung kita keluar dari base biasanya dari base keluar kita bakalan lihat ada crash plane itu tadi yang terjadi seperti itu tapi saya gak tahu untuk kedua kali ketiga kali dan seterusnya apakah kondisinya sama atau tidak jadi silahkan teman-teman cobain teknik tersebut dan jika berhasil silahkan ketik di kolom komentar di bawah apakah teman-teman berhasil atau tidak jadi biar kita semua tahu siapa aja yang udah nyoba teknik ini dan siapa aja yang sekiranya udah berhasil gitu jadi mungkin itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming press start sub indo Sub indo by broth3rmax